Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Tuhan Yesus, Selamat pagi Terima kasih Tuhan atas berkat pagi hari ini Sehingga kami dapat berkumpul bersama dengan penuh sukacita dan sehat Untuk mendengarkan sabdamu, bernyanyi, dan memilihkan namamu Tuhan, sertailah kami di sekolah minggu ini ya Tuhan Haleluya, puji Tuhan, Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Seperti pada pengumulaan, sekarang, dan sepanjang diolah masa Amin Demi nama Bapak, demi nama Putra, dan demi Rauh Kudus Amin, amin, amin Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih. Terima kasih. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia lalu berkata kepada mereka. Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya. Rabi dimanakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka. Marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat dimana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula berkata, bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya. Kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kephas. Demikianlah Injil Tuhan hari ini. Syukur padahal. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Kakak harap kalian di rumah baik-baik saja ya. Siapa nih yang sudah kangen ke gereja? Atau kangen sekolah minggu? Iya, semua orang pasti memiliki kerinduan akan Tuhan Yesus adik-adik. Sama seperti kalian di rumah. Rindu ke gereja, rindu sekolah minggu, bahkan sudah bosan ya di rumah belajar. Iya, rindu untuk sekolah kembali. Pasti semuanya memiliki kerinduan. Nah, siapa nih yang tahu bagaimana caranya untuk melepas kerinduan kita terhadap Tuhan Yesus? Walau kita berada di rumah, siapa yang tahu? Iya, benar. Kalian bisa ajak mama, papa, kakak, adik kalian untuk berdoa. Pak, ma, sudah jam 8 nih. Yuk kita doa dulu. Yang kedua, dengan cara misa online. Yang ketiga, jika kalian kangen akan sekolah minggu, kami dari kakak-kakak KB, TK, SD, Karnisius, Krumosari, akan memberikan sekolah minggu online untuk kalian. Nah, sekarang kalian tidak usah bingung ya. Bagaimana cara berjumpa Tuhan Yesus walau kalian di rumah? Siapa yang takut akan COVID-19? No, jangan takut. Tapi ingat adik-adik, kita harus tetap waspada. Kita terapkan 3 M. Yang pertama, ketika adik-adik pergi ke luar rumah, silakan gunakan masker. Yang kedua, setelah berpergian atau habis, misalnya makan, eh sebelum makan, silakan cuci tangan. Yang ketiga, selalu jaga jarak ya. Ingat, 3 M harus patuhi. Ketika kita sudah dekat akan Tuhan Yesus, kemudian kita sudah terapkan 3 M. Dengan demikian, kita tetap sehat, kemudian menanggapi panggilan Tuhan Yesus. Ingat ya adik-adik, selalu bersyukur, kemudian jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Jaa. Saatnya kita berkreasi. Bahannya apa saja sih, Kak? Bahan yang pertama, silakan adik-adik siapkan gambar. Di sini ada gambar orang, kemudian ini gambar dombanya, jangan lupa gambar Tuhan Yesus. Kemudian ini satu kalimat atau satu injil dari Yohanes 1 ayat 38. Kemudian siapkan juga kapas, lem kertas, ada stick es krim, kemudian isolasi bolak-balik, spidol, dan gunting. Terakhir adalah terofo. selamat menikmati. Terakhir adalah 테� Bird Lamp selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Tuhan telah menyertai sekolah minggu hari ini Tuhan sertailah kami selalu agar kami tetap sehat dan bersemangat dalam sekolah kami di masa pandemi COVID-19 ini berkatilah teman-teman kami Tuhan saudara-saudara kami tua dan muda yang kini sedang berjuang melawan COVID-19 agar mereka diberi kesehatan serta berkatilah para medis juga senantiasa sehat dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik dalam nama Tuhan Yesus kita semua selalu sehat amin kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang dan sepanjang segala masa amin demi nama Bapak demi nama Putra dan demi Roh Kudus amin 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 adik-adik siapa disini yang pernah naik kereta yuk kita sama-sama nyanyi sungguh senangnya sungguh senangnya naik kereta kereta besar buatan Tuhan supirnya Yesus jalannya lurus siapa mau ikut bagi ke surga adik-adik naik kereta kereta kecil buatan Iblis supirnya ngantuk tak bisa duduk jalannya nubruk-nubruk dan nuyukan neraka nah adik-adik kalian mau pilih naik kereta besar di bawah Tuhan Yesus kesurga atau naik kereta Iblis dan mengerjainnya benar-benar kita pilih Tuhan Yesus aja ya sungguh senangnya naik kereta kereta besar buatan Tuhan supirnya Yesus jalannya lurus siapa mau ikut bagi ke surga aku jualan naik kereta kereta kecil buatan Iblis supirnya ngantuk tak bisa duduk jalannya lurus menuju ke neraka selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati